PEMBICARA 1 Palai Konservasi Sumberdaya Alam PKSDA Provinsi Kalimantan Tengah menerima seekor orang utan, Ponggo Pigmeus, berusia 8 tahun, yang diserahkan seorang warga desa berjarum kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis 15 Agustus. Anang Aryansyah, sang pengasuh, menemukan hewan betina berbulu merah kecoklatan ini menangis saat mencari kayu di hutan 7 tahun silam. Kera besar berlengan panjang ini tampak sehat saat diavakuasi oleh BKSDA Kota Waringin Timur setelah mendapat informasi keberadaannya. Komandan lapangan BKSDA Kota Waringin Timur, Muriansyah, mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap dan tindakan pengasuh anak orang utan yang telah merawat dan menyerahkan satwa tersebut dengan sukarela. Kami menyerima penyerahan satu individu orang utan, umum di penyerahan sekitar 8 tahun, ini selamir berlengan. Rencatanya hari ini, orang utan akan kami langsung bawa ke seksi konfer pasir daya di Wapak, Kalambun, dan selanjutnya akan dilakukan proses rehabilitasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga desa Bejarum, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, atas nama Pak Anang yang sudah dengan sukarela menyerahkan satu orang utan yang dipeliharanya. Sebelum meninggalkan lokasi, BKSDA setempat menyusun berita acara penyerahan sekaligus menyosialisasikan undang-undang tentang satwa yang dilindungi dan dilarang untuk dipelihara, dibunuh, atau diperjualbelikan karena melanggar hukum. Anak orang utan itu langsung dibawa ke seksi konservasi wilayah 2 di Pangkalan Bun, sebelum dibawa ke Yayasan Penyelamatan Orang Utan untuk dicek kesehatannya dan menjalani tahapan observasi untuk kemudian dilepasliharkan kehabitannya. Dari Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini ada tiga lembar, 4 PRT, ada PRT, kayak putih ini, jadi pian ini dua, dan...